Direkturat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap jaringan pengedar sabu dari dalam lembaga pemasyarakatan yang menggunakan mobil sebagai gudang. Polisi menyita barang bukti total 17 kg dan 17 ribu putri ekstasi serta 4 orang tersangka. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Wondo Nainggolan menjelaskan kasus ini terungkap setelah polisi melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat. Modus yang dilakukan tersangka adalah dengan menggunakan sebuah mobil minibus sebagai gudang penyimpanan. Pelaku meletakkan barang haram itu di dalam bagian belakang mobil yang sudah dimodifikasi sehingga menjadi tempat penyimpanan khusus. Keempat tersangka memiliki peran masing-masing dalam mengendalikan peredaran narkotika itu. Komplotan ini dikendalikan oleh seorang narapidana di salah satu lapas di Jakarta. Akibat kejahatannya, keempat tersangka terancam hukuman pidana seumur hidup. Pendapatan melakukan penggeledahan di sana ada tersangkawai yang tersenama HES. Lalu kita melakukan pemeriksaan dan kita tahu bahwa sejumlah barang ada di dalam kendaraan mobil yang sudah dimodifikasi yang selama ini merupakan gudang berjalan. Terima kasih telah menonton!